Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah saat ini kita masih menantikan Kedatangan ALS 23.000 dinar ya teman-teman ya Jadi disini Masih terpasang banner Sisa perayaan hari ulang tahun PT Antarlintas Sumatera yang kita Rayakan tadi siang ya teman-teman ya Sebentar lagi ALS 23 akan segera tiba di Pulau ALS Bogor ya teman-teman ya Saat ini waktu menunjukkan jam 19.30 ya Alhamdulillah tadi perayaan hari ulang tahun PT Antarlintas Sumatera Berjalan lancar ya Dan hikmat di Pool PT Antarlintas Sumatera Bogor Disini ALS 354 diapit oleh kedua ALS ekor 3 ya di Pulau ALS Bogor ya Kita berharap dengan bertambahnya Usia PT Antarlintas Sumatera Semoga makin sukses ya teman-teman ya Semoga tetap menjadi yang terbaik Untuk memberikan pelayanan terhadap para masyarakat di Pulau Sumatera Atau sebaliknya yang di Pulau Jawa juga ya teman-teman ya Karena PT Antarlintas Sumatera ini sudah menjadi kebanggaan kita semua Salah satu otobus pemilik Traik terjauh di Indonesia saat ini ya teman-teman ya Saat ini traik yang ditempuh oleh PT Antarlintas Sumatera adalah Yang resminya itu Medan Jember ya teman-teman ya Saat ini berkumpul bus-bus ganteng dari PT Antarlintas Sumatera ya ALS 33 pengisi trip Bogor ALS 357 pengisi lintas Sumatera Medan Pekanbaru Yang baru rilis dari bodi repair Yang baru rilis dari bodi repair MP76 Karuseri Rahayu Sentosa bodi jetliner ya teman-teman ya Di sebelahnya ada ALS 083 Bus ganteng Bogor juga ya Yang dicincui oleh Pak Dame Dan drivernya diisi oleh Bank Awal Kita coba ke spot di seberang ya teman-teman ya Untuk menyambut kedatangan ALS 23 seribu dinar Yang sebentar lagi akan memasuki area Pulau ALS Bogor ya teman-teman ya ALS 23 seribu dinar sudah tiba ya teman-teman ya Di Pulau ALS Bogor Di malam hari ini di tanggal 29 September 2022 Tepat di jam 20 kurang 10 menit ya teman-teman ya ALS 23 sudah terlihat di depan sana ya Terima kasih telah menonton yeah Terima kasih telah menontonık ya teman-teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati